Berkaitan dengan fitnah, kedudukan dan jabatan, ada sebagian kelompok yang membawakan hadith Nabi Para pemimpin yang menyesatkan Mereka menafsirkan hadith tersebut dengan para penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah sebagai tawbah Bagaimana dengan subhat tersebut? Nah, ini subhat tetapi menjadi atau ini hadith yang mereka bawakan untuk mengatakan bahwa pemimpin adalah tawbah Padahal hadith ini sebagai bantahan untuk mereka, karena mereka adalah a'immatul muzillun Mereka lah sebenarnya para tokoh-tokoh yang menyesatkan Nabi SAW menyebutkan dalam hadithnya, memberikan khabar Akan datang satu zaman, para tokoh-tokoh al-a'immah Dan para pemimpin yang mereka menyesatkan umat Kapan itu? Sudah terjadi Sudah terjadi apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW Baik itu tokoh-tokoh agama Atau baik itu pemimpin-pemimpin yang menyesatkan umat Terjadi pada masa Imam Ahmad rahimahullah Dua golongan Yang pertama golongan dari penguasa Pemimpin khalifah pada saat itu Dan yang kedua Dari apa? Tokoh agama Dari kalangan Mu'tazila dan Jahmiah Dua ini Mereka menyebarkan akidah Jahmiah Dan memaksa kaum muslimi Untuk mengatakan bahwa Al-Quran Makhlum Sampai-sampai Mereka memaksa para ulama Yang tidak mau mengucapkan harus dipenjara Dan harus disiksa, dicambut Disiksa, dicambut Bahkan sebagian mereka ada yang meninggal Tidak kuat, tidak tahan dengan siksaan Ini dua tokoh yang menyesatkan Tokoh dari penguasa Dan tokoh yang kedua dari Dari agama Dan itu terjadi pada masa Imam Ahmad Kemudian datang setelah-setelahnya Ada tokoh yang menyesatkan Tetapi tidak sampai menyesatkan pada derajat kekufuran Kalau tadi jelas kekufuran Kekufuran Karena memaksa untuk mengatakan Al-Quran Makhlum Tapi ada penguasa Yang mereka tidak sampai Memaksa rakyatnya untuk berbuat kufur Tidak Tidak Menyesatkan umatnya untuk sampai berbuat Kemaksia dan kufur Tidak 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 ada paksaan Dari penguasa tersebut Tapi penguasa tersebut Dia bolim kepada rakyatnya Beda kan? Antara rakyat yang Antara pemimpin yang dolim kepada penguasa Dengan tidak memberikan Sebagian dari hak Rakyatnya Dengan pemimpin yang dia menyesatkan umatnya Dengan memberikan apa? Keyakinan Akidah Akidah yang rusak tadi Sungguh berbeda Kedoliman yang terjadi pada sebagian pemimpin Dalam urusan dunia Sedangkan kejadian tadi pada masa Imam Ahmad Ada dalam masalah agama Dan itu lebih berbahaya Itu lebih berbahaya Maka Subhat ini tidak benar Kalau dijadikan galil bahwa Kemudian pemimpin Tauhud Tidak Tidak Dibenarkan Ya Terlebih Pertama pemimpin tersebut adalah Muslim Kemudian pemimpin tersebut menunjukkan Syarat Sebagai pemimpin Muslim adalah sholat Sebaiknya dalam hadith Nabi SAW Ketika sahabat mengatakan Ya Rasulullah Bolehkah kami memerangi pemimpin-pemimpin yang dolim tersebut? Kata Nabi La Masallu Jangan Selama mereka masih sholat Menunjukkan bahwa sholat tersebut Adalah bukti keimanan mereka Yang menghalangi untuk di Untuk di Beruntah Maka tidak boleh Terlebih di negeri ini Lihat negeri ini Pemimpin Muslim Sholat Masuk dalam hadith tadi Negeri ini lihat masjid Masjid di mana-mana Belum pernah kita dapatkan di negara lain Seperti di Indonesia Masjid Antum ke terminal ada masjid Ya tak? Bandara masjid Mall ada masjid tak? Gereja ada? Masjid ada Bandara Masjid ada Gereja? Tidak ada Tempat ibadah orang lain Tidak ada Pasar-pasar Ada masjid Tidak ada gereja Masjid Pondok-pondok Besandra Yang mengajarkan ilmu syari Ilmu agama Di mana-mana Dari ujung sabang Sampai merauke Sholat lima waktu Adhan Kumandangkan Tidak ada larangan Tidak boleh Kemudian Menghukumi bahwa Pemimpin Negeri ini sebagai Tauhud Ini adalah fikrah Pemikiran Komkowarij Yang sangat berbahaya Maka Berhati-hati dari Naam mereka Dan subat-subatnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!